Untuk kajian Sempur cind 52 Istimul di ibach Sempurna Sempurna selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah kemarin sudah terbentuk ketua pengolah lapang jati yaitu bos muklis ini nanti beliau selaku pengolah nanti mempunyai tim lagi staffnya mungkin nanti juga yang saya banggakan Alhamdulillah donatur yaitu bos tadang selaku artinya pembina SSP juga hadirin tentunya yang hadir pada saat ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu dari dalam negeri Indonesia itu sendiri juga yang kedua ucapan terima kasih dengan kehadirannya tim dari luar negeri ini dengan mungkin tentu bos muklis dan bos dadang artinya bagaimana untuk membangkitkan sepak bola ini biar sepak bola ini lebih maju lebih baik karena inilah salah satu ya program pemerintah mengenai tentang bagaimana jasmani yang sehat rohani yang sehat oleh karena itu tentunya yang telah membentuk SSP dan membangkitkan keluarga semoga yang ketiga tentunya ini dengan terbentuknya lapang yang kiranya masih ada kekurangan-kekurangan insyaallah nanti kebetulan ada ketua peluang lapangnya bos muklis dengan bos dadang dan tentu semuanya nanti ada bos ik dan sebagainya mari dengan konsep sabriolungan mari kita lapang terus artinya perbaiki terus sehingga nanti kemauan-kemauan yang mendukung tentang serana-perasana olahraga semakwa namal ini ini diagenakan yang termasuk nanti diusulkan sehingga mudah-mudahan tadi bos muklis mengatakan bahwasannya pak katanya nanti ada podium dua lagi untuk wasit dan lain-lain saya dukung ya mudah-mudahan ini kebetulan dan saya seduga yang suka hadir ikut di sini mudah-mudahan bisa diadok ya dan mudah-mudahan tahun ini harus terbentuk lagi dua ini untuk disini di depan sana sudah ada air bersih lagi digalik artesis nanti kalau memerlukan pasang juga artesisnya biar ada MCK nanti di sana silahkan itu meriputin artinya apa pemelola lapang dan ketua SSP ya sudah juga mempunyai siswa dan siswi oleh karena itu dengan mutekan bismillahirrohmanirrohim maka sekaligus lapang jati ini kita sekaligus dibuka untuk dipakai untuk umum yang tarlo 1 2 sudah beberapa tahun saya datang ke Indonesia dan target saya adalah bawa pemain Indonesia untuk di luar negeri supaya mereka bisa ambil pengalaman baru dan kita tim Nas kita bisa maju-maju terus siapa siapa yang pernah lihat tim U19 banyak ya tim U19 sekarang sedang uji coba uji coba di luar negeri dan kita bisa tim Nas U19 sudah mulai menang maju sistem pahun dua tiga sistem yang berberan disini ini pemain saya saya melatih mereka 5 tahun sejak mereka 12 tahun kenapa karena kami percaya tentang proses saya melatih mereka sejak 12 tahun sekarang 17 tahun dan Alhamdulillah mereka juara satu di Singapura menang lawan tim Australia Thailand banyak Singapura dan tahun yang lalu mereka menjadi tim Nas tim Nas pelajar dan mereka pergi ke China dan di China kita juara dua oke kalian dulu oke juga saya saat saya main bola di Mexico saya tidak punya lapangan seperti ini lapangan saya seperti tanah terus dan saya kerja keras disiplin dan Alhamdulillah saya bisa pergi ke Amerika Serikat untuk main bola empat tahun kenapa karena disiplin oke dan saya mau kalian percaya satu hal yang terjadi di hidup saya saya mempercaya tahun depan dua tahun depan kalian akan lihat beberapa dari mereka di Instagram dimana-mana kenapa karena pemain Indonesia akan mulai main di luar negeri itu harapan adalah untuk kalian juga terima kasih ya semangat yang sangat mendidik anak itu bagaimana sehat jasmani dan rohaninya kalau jasmaninya itu dengan olahraga kalau misal rohaninya itu dengan tentu pengajian-pengajian atau manusia dididik itu nah oleh kanan itu tentu dengan memajukan tentang sehat olahraga ini saya yakin dengan tangguh tidak mudah sehingga negara-negara akan buang termasuk juga sama akan lebih baik nah kira-negara mengundang artinya jadi ada timna yang datang di sini anak-anak persahabatan yang mengenal bagaimana cara-cara yang baik yang baik yang baik yang itu diperlukan artinya pemenang antara pemain luar negeri dan pemain kita mungkin ada himbawa nih ke depannya semerta himbawaannya ya kalau mungkin salam kemasan ya mudah-mudahan anak-anak didik yang ada SSP di Desa Negara Sari ini dengan anak-anak luar negeri bisa mengikuti mengikuti bagaimana cara-cara sepak bola yang baik nah ini artinya himbawa kepada anak-anak sehingga kalau ada tamu ini mari kita sikapi mari kita terima mari kita pelajari bagaimana sehingga sepak bola kita lebih baik mungkin harapan pemerintah apa nih pak dengan adanya harapan pemerintah ya mudah-mudahan baik tingkat desa kecamatan masuk kebupaten ya ini betul-betul memperhatikan artinya bagaimana sepak bola bisa maju kalau tidak dukung dengan anggaran nah apalagi sekarang katanya mau ada bantuan bola sepak atau bola fori dan sebagainya ini belum juga diterima oleh desa ini hambatannya apa karena sebentar tadi kan desember nantinya apa namanya udah mau akhir tahun begitu dan ini juga mungkin nanti perbaikan-perbaikan lapang yang kekurangan-kekurangan mari kita yang kurang tingkatkan yang sudah ada mari kita jagalah perbaik rawat lah lapang ini sehingga mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi lapang bola yang presentatif contoh nanti dibikinkan tribun yang diperlukan oleh anak-anak sepak bola ini mari kita dorong dukung bersama-sama antara desa dengan kabupaten provinsi atau nasional berperlukan ini mempunyai kedisiplin dalam kegiatan ini untuk merubah mindset anak-anak dari yang tidak bisa menjadi bisa dan artinya kesenangan sepak bola ini datangan dari pelatih asing dari mana dari Meksiko ke harapan lain ke depan seperti apa dengan pelatih asing harapannya supaya anak-anak di desa ini menjadi termotivasi untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional yang mengetahui arti dari sepak bola tersebut mungkin ada program ke depannya apa nanti program ke depannya kita akan datangkan Pak Fabio selanjutnya dari mantan eksplati timnas mungkin kepada ada-ada yang belum ikut apa mungkin ajakannya ajakannya ayo dari Meksiko sudah 7 tahun di sini Malaysia melatih naik-naik target adalah bantu ekspor beberapa pemain Indonesia yang punya talenta disiplin dan di dalam waktu ini saya sudah pegang di nas pelajar bawa ke Cina juara 2 bawa ke Singapura juara 1 jadi ada banyak talenta di Indonesia dan itu adalah tahun jawab saya atau yang saya ingin saya ingin bantu sepak bola Indonesia untuk maju dan kasih pengalaman baru ke pemain Indonesia kalau di negrasari seperti apa nih? negrasari saya sudah terkenan dengan Bo Dadang sudah sudah 6-7 tahun saya terkenal dengan Iaito Lasang kami datang ke sini karena kami tahu Coach Dadang Bo Jambai peduli tentang anak-anak dan dia punya pikiran sangat bagus untuk masa depan sepak bola anak-anak jadi saya sangat senang bisa kerjasama dengan Coach Dadang dan semua esok dan negrasari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih